Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengaku tak mengetahui mengenai kabar Menteri Pertanian, mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, yang berencana akan menemuinya. Presiden Jokowi pun meminta hal tersebut ditanyakan pada Menteri Sekretariat Negara, Mensesnek, Pratikno, apakah sudah dijadwalkan ada pertemuan dengan SYL. Nggak tahu, belum tahu, tanyakan Mensesnek apakah sudah diatur jamnya. Untuk saya belum, kata Jokowi usai menghadiri upacara peringatan HAT ke-78 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Sebelumnya, beredar kabar SYL akan menghadap Presiden Jokowi untuk memberitahukan pengunduran dirinya sebagai mentan. Terkait hal itu, Presiden Jokowi hanya mengatakan jangan berandai-andai soal kabar tersebut. Untuk diketahui, SYL tiba di tanah air sejak Rabu 4 Oktober 2023 malam di Bandara Soekarno-Hatta. Ia langsung menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Mengenai kasus SYL tersebut, Surya Paloh mengaku akan menyatakan sikapnya hari ini, Kamis. Ketum bilang besok, hari ini akan disampaikan secara langsung. Tapi belum tahu jam berapa, kata Bendahara Umum, Bendung, DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, Rabu. Senada dengan Presiden Jokowi, Wakil Ketua Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan sebenarnya pihaknya belum mengetahui soal detail agenda SYL menemui Presiden Jokowi. Ali beranggapan, SYL yang dikabarkan bertemu Presiden Jokowi itu tidak semata karena adanya kabar pengunduran dirinya sebagai mentan. Melainkan, bisa saja untuk memberikan laporan kerja yang sudah dijalankan karena baru saja pulang dari kunjungan kerja, kunker, luar negeri. Sebelumnya, beredar kabar KPK telah menetapkan SYL sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Ali menyatakan, hingga kini, SYL belum resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Maka dari itu, Ali meminta agar masyarakat tidak heboh mengenai hal tersebut. Pernyataan Ali tersebut sekaligus merespons soal kabar hilang kontak SYL sebelumnya. Di mana, SYL sempat dikabarkan menghilang di Eropa usai dinyatakan terlibat kasus dugaan korupsi di Kementan. Namun, Ahmad Sahroni membantah kabar tersebut. Ia menyatakan SYL akan kembali pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 2023. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.